Intro Pasca persi tegangan antara kapal CCG China dan kapal militer Malaysia di wilayah Laut Maritim Malaysia yang juga diklaim oleh China adalah sebagai bagian dari wilayah zona ekonomi eksklusifnya atau Laut China Selatan Dedi Angkatan Laut bersama armada tempurnya malah melakukan kerjasama latihan tempur dengan armada tempur Laut Filipina sebagai salah satu bentuk kerjasama antara kedua negara Dengan dilakukannya latihan tempur bersama antara kedua militer negara tersebut tentunya tidak terlepas dari perjanjian dengan penandatanganan MO atau Memorandum of Understanding oleh kedua pihak Kementerian Pertahanan dari Filipina dan Indonesia yaitu pada 8 April 2020 lalu Selain itu, ada pun kerjasama latihan tempur atau melakukan aksi manuver antara kapal perang Filipina dan Indonesia ini adalah sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk semakin memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama militer yang baik Namun, menurut sumber media informasi terkait ada pun salah satu unsur operasi tempur krisakti 20 yang berada di bawah kendali operasi guguskamanan laut atau guguskamla koarmada 2 yaitu adalah KRI Malahayati 362 yang dikomandani oleh Letkol Laut Henryman Putra Sementara itu, di dalam melaksanakan latihan bersama yang bertema Korvat Vilindo 2020 di wilayah laut atau zona ekonomi eksklusif perbatasan Indonesia dan Filipina pada Jumat 27 November kemarin KRI Malahayati 362 melaksanakan latihan bersama dengan kapal perang Filipina dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim kedua negara sebagaimana yang telah disampaikan oleh Letkol Laut Henryman Putra Selain itu, latihan ini juga bertujuan untuk mengasah profesionalisme dan naluri tempur prajurit kedua negara agar selalu siap di setiap tugas yang telah dilaksanakan untuk menjaga wilayah teritorial atau kedaulatan zona ekonomi eksklusif kedua negara yang semakin memperkuat hubungan militernya Sementara itu, di sisi lain, ada pun unsur kapal perang Filipina yang terlibat di dalam latihan tempur dengan Indonesia di wilayah laut maritim kedua negara yaitu adalah BRP Apolinario Mobini PS36 yang merupakan salah satu kapal perang armada laut terbaik milik Filipina Namun, ada pun latihan tempur bersama kedua negara yang telah dilaksanakan bersama kapal perang KRI Malahayati 362 TNI Angkatan Laut di antaranya common stack, mob exercise, rush approach, maneuvering exercise, flag hoist dan dilanjutkan patroli di daerah perbatasan Indonesia dan Filipina Selain itu, selama pelaksanaan latihan tempur dan aksi maneuver Beberapa unsur BK August Kamla lainnya seperti CASA U6027 juga telah ikut bergabung dalam latihan bersama Serta KRI Bimasuci yang sedang melaksanakan linla menuju Miangas dalam rangka melaksanakan Satgas KJK 2020 juga telah ikut serta di dalam kegiatan latihan tempur militer Filipina dan Indonesia Sementara itu, menurut sumber media informasi tersebut Secara terpisah, Kumandan Gus Kamla Kuarmana II Laksbada pertama TNI Rahmat Jayadi menyampaikan Jika kegiatan latihan bersama ini adalah merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan kedua negara dengan tujuan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam bidang keamanan wilayah laut maritim Dengan adanya kerjasama militer kedua negara tersebut memang tidak bisa dipungkiri jika dalam hal ini tentunya sesuai dengan program prioritas CASA Laksmana TNI Yudho Margono di bidang peningkatan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam hal menghadapi ancaman yang bersifat nonkonvensional demi untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit dan mempererat hubungan diplomasi Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut negara-negara lain Namun, walaupun demikian tampaknya hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Malaysia cukup berbeda dengan hubungan kerjasama militer dengan negara Filipina Hal tersebut dapat kita lihat di saat kapal penjaga pantai atau CCG Cina berulang kali melakukan gangguan dan bahkan hingga pada tensi persitegangan yang memuncak di wilayah laut maritim kedua negara tersebut Indonesia dan Malaysia tampaknya tidak melakukan langkah awal bersama untuk membendung pergerakan Cina layaknya kerjasama militer Indonesia dengan Filipina Namun, walaupun demikian setelah persitegangan antara kapal militer Malaysia dan CCG Cina di wilayah Laut Cina Selatan pada pekan ini tentunya membuat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara semakin memperkuat posisinya dengan berbagai macam jenis alut sistem militer tempurnya sebab wilayah tersebut memang adalah sebuah wilayah zona laut maritim yang krisis klaim tumpang tinggi Namun, menanggapi akan sikap otoriter militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang tidak patuh terhadap hukum laut internasional tahun 1982 Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia berreaksi dengan mengadakan latihan militer dengan AL Run Australia di sekitar perairan Kepulauan Anambas yang masuk perairan Laut Cina Selatan Ada pun latihan perang yang dilakukan oleh Armada Tempur TNI Angkatan Laut Indonesia bersama Angkatan Laut Run Australia ini adalah sebagai bentuk latihan perang untuk memperkuat hubungan bilateral antar negara yang diadakan pada Selasa 8 Desember 2020 kemarin dengan masing-masing angkatan laut membawa satu unit kapal perannya di wilayah Laut Cina Selatan Menurut sumber media informasi yang dikutip dari akun Instagram resmi TNI Angkatan Laut yaitu etteniangkatan laut Selain itu, KRI Bung Tomo 357 yang merupakan salah satu kapal perang jenis multi-rolek fregat sebagai bagian dari Armada Tempur TNI Angkatan Laut di dalam melakukan latihan bersama di wilayah Laut Cina Selatan sudah direncanakan bersama untuk membedung pergerakan militer Cina Sedangkan Angkatan Laut Australia sendiri mendugaskan Hamas Ballarat 155 yang merupakan salah satu armada tempur terbaik milik Angkatan Laut Australia Menurut sumber media informasi terkait Komandan Gus Purlah ke Armada 1 Laksmana TNI Dato Rusman mengatakan bahwa dalam latihan bersama yang digelar di perairan barat Kepulauan Anabas melibatkan satu kapal perang dari masing-masing negara dan telah terkoordinasi sebelumnya sebagai kesiapan dari kedua angkatan laut Sementara itu, menurut Panglima Komando Armada Pangku Armada 1 Laksmana Buda TNI Abdul Rasid mengatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk membangun stabilitas di kawasan dan memperkuat diplomasi militer antar kedua negara Namun tidak bisa dipungkiri jika dengan dilakukannya latihan perang antara Angkatan Laut Australia dan TNI Angkatan Laut Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan adalah merupakan salah satu tanggapan Indonesia terhadap pernyataan Cina yang tetap ingin mengambil wilayah zona ekonomi eksklusif atau set EE Indonesia di Laut Natuna Utara sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Cina pada beberapa hari yang lalu Namun, dari aksi klaim sepiak Cina terhadap wilayah Laut Maritim atau zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini dengan memasukkan wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah Laut Cina Selatan Bukan militer TNI Angkatan Laut Indonesia dan militer Angkatan Laut Australia saja yang sedang melakukan antisipasi terhadap pergerakan militer Cina yang semakin memperluas wilayahnya di wilayah Laut Cina Selatan Tetapi semua negara di kawasan Asia Tenggara yang saat ini juga telah diklaim zona ekonomi eksklusifnya oleh Cina Misalkan saja seperti Vietnam dan Malaysia yang baru-baru ini telah melakukan persi tegangan dan hingga aksi manuver provokasi yang dapat membahayakan militer kedua negara Sementara itu membahas persiapan TNI Angkatan Laut Indonesia dan armada tempur Laut Australia di wilayah Laut Cina Selatan yang membendung pergerakan militer Cina untuk memperluas wilayah zona ekonomi eksklusifnya terhadap Laut Asia Tenggara Kedua negara telah sepakat untuk melakukan latihan eksersis dalam rangka meningkatkan kualitas tempur dan taktik serta strategi tempur bersama dengan Royal Australia Navy Selain itu di dalam keamanan stabilitas kawasan kegiatan latihan ini merupakan wujud dari peran TNI Angkatan Laut dalam diplomasi militer yang salah satunya diwujudkan dengan menggelar latihan bersama dengan negara-negara sahabat Salah satunya adalah dengan armada tempur Laut Australia setelah TNI Angkatan Laut melakukan latihan bersama dengan Filipina di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina di Laut Natuna Utara Selain itu Pangku Armada 1 menyatakan jika dengan terlaksananya latihan tempur seperti ini diharapkan dapat mempererat hubungan internasional mempertahankan dan meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Australia khususnya antara TNI Angkatan Laut dan RAN Australia Ujarku Armada 1 Laksmana Muda TNI Abdul Rasid Namun menurut sumber media informasi lainnya perairan Laut Cina Selatan kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Cina mulai terlibat melakukan aksi-aksi yang cukup provokatif Misalkan saja beberapa waktu yang lalu kapal penjaga pantai Beijing tercatat telah jauh memasuki wilayah perairan Malaysia Sementara itu Washington baru-baru ini juga menurunkan dua armada perangnya ke Laut Malaysia yang saat ini menjadi wilayah sengketa terhadap kedua negara Terima kasih telah menonton!